Intro Sudah jarang tetapi saya yakin masih ada pertemanan atau persahabatan itu diantara kita Dan bagi seorang sahabat, bagi seorang teman tentu saja ada perhitungan Dipikirkan juga pasti untung dan rugi Hanya saja pasti tidak semua hal diperhitungkan sebagai untung rugi Secara materi Itulah peran sahabat, itulah persahabatan Sehingga bahkan dalam perdagangan, dalam kehidupan pasar pun Kita mengenal yang namanya harga pertemanan, harga persahabatan Karena disana tidak semuanya diperhitungkan sebagai untung rugi secara material Dan saudara-saudara terkasih Kemarin ketika menyiapkan kotbah ini Saya melihat kitab sucinya dalam bahasa yang lainnya Ternyata dalam bahasa Inggris Yesus sebagai pemilik kebun anggur Itu berkata bukan hanya saudara Tetapi menyebutnya adalah teman Friend, kalau dalam bahasa Inggris Kemudian dalam bahasa Latin Saya temukan ternyata amice Artinya sahabat Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa Ternyata Allah tidak memperlakukan manusia Kita semua sebagai melulu pekerja Allah Tetapi lebih dari semuanya itu Ternyata Tuhan Allah memperlakukan kita sebagai sahabat-sahabatnya Oleh karena itu sudah pasti Disana tidak akan diperlakukan Dihitung hanya untung rugi Berdasarkan materi Tetapi lebih dari semuanya itu Sebagai contohnya Seorang sahabat Pasti tidak akan tega Dan membiarkan Sahabat-sahabat lainnya Yang tentu saja Mempunyai kekuatan Mempunyai kesehatan Mempunyai kemampuan Membiarkan dirinya Menganggur Sepanjang hari Sebagai seorang sahabat Pasti tidak akan merelakan Tetapi menghendaki sahabatnya juga Untuk bekerja Karena memang bekerja Terlepas dari mendapatkan upah Atau tidak Orang membutuhkannya Orang membutuhkannya Bekerja adalah bagian dari kehidupan Bagian dari harga diri Bagian dari sesuatu Yang harus berguna bagi sesamanya Sehingga dalam hal ini Sehingga dalam hal ini kita tidak usah Heran Kalau Yesus Kemudian berkata Kepada para Pekerja itu Sahabat Saya tidak rela Engkau punya kekuatan Engkau punya tenaga Engkau punya kemampuan Dan lebih daripada itu Ketika engkau Diciptakan Sebagai manusia yang hidup Apalagi bersama dengan yang lainnya Engkau memilih Untuk diam saja Hanya karena dengan alasan Tidak ada yang mengupah Tidak ada yang memberikan imbalan Bukankah engkau Dengan kehidupan Itu sudah menerima banyak anugerah Bukankah engkau Dengan berbagai kemampuan itu pun Sebenarnya itu adalah anugerah Maka selayaknya Mestinya engkau sudah bersyukur Atas kepercayaan itu sendiri Atas kehidupan itu sendiri Walaupun tentu saja Setiap manusia Butuh sesuatu untuk hidupnya Butuh sesuatu untuk perkembangan hidupnya Tetapi jangan sampai Kehidupan Bekerja khususnya Hanya akan dilakukan Ketika ada upahnya Upah yang materi itu Saudara dan terkasih Maka hal ini Dihayati oleh Santo Paulus Dengan sangat jelas Dia tidak menjadi orang Yang kemudian merasa minder Karena menjadi pendatang yang terakhir Dia tidak menjadi kecil hati Karena sebagai rasul Dia adalah orang yang terlambat Panggilannya yang jauh terlambat Karena ia lebih dulu Bekerja Berbuat sesuatu Yang tidak baik Satu Dia tidak minder Dia tidak merasa kecil hati Karena mulai bekerja Pada kebun anggur Allah Itu sebagai orang yang terlambat Dibanding sesamanya Lebih daripada itu Ia berkata bahwa Entah saya hidup Atau mati Saya harus menghasilkan buah Maka Lagi-lagi Paulus menghayatinya Dengan sangat jelas Dia tidak menuntut upah Dalam pekerjaannya Dalam pewartaannya Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri Ia berusaha Untuk bekerja tangan Saudara dan setiap kasih Paulus jelas disini Merasa sebagai sahabat Allah itu Dia bersyukur atas kesempatan Atas berbagai kemampuan Untuk bekerja itu Karena Saudara dan setiap kasih Apabila kita Terus menerus Mengukur dengan Untung rugi Secara Manusiawi Secara Materi Maka yang ada Sudah pasti Iri hati Karena Betapa Banyak Perbedaan Di antara kita Betapa Kita sendiri Menyadari Seringkali Menyadari Kita bekerja Lebih banyak Lebih dulu Dibanding yang lainnya Tetapi kita merasa Kenapa Tuhan Seolah orang lain Pendatang baru itu Lebih beruntung Daripada saya Akhirnya yang ada Dalam hati Hanyalah Iri hati Kita Tidak Lagi Menyadari Bukan Kesempatan Pekerjaan itu Sebagai anugerah Tapi jauh Lebih dari itu Akhirnya Pastilah Kita akan Gagal Mengerti Apa Rencana Allah Kepada Kita Apalagi Saya Jelas Dalam Bacaan pertama Mengungkapkan Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Betapa Rancanganku Jauh Berbeda Dari Rancanganmu Saya Tidak hanya Merancang Engkau Sebagai Orang Yang Berhasil Sebagai Orang Yang Punya Berbagai Hal Materi Itu Saya Merancang Kamu Bukan Hanya Menjadi Orang-orang Yang Menghasilkan Berbagai Hal Yang Materi Itu Tetapi Tuhan Merancang Setiap Kita Untuk Pekerjaan Yang Besar Untuk Mengambil Bagian Dalam Karyanya Yang Agung Bagaimana Bukan Hanya Memimpin Mereka Untuk Keberhasilan Kehidupan Kekal Bagi Diri Sendiri Tetapi Juga Keberhasilan Membawa Sebanyak Orang Sebanyak Mungkin Orang Untuk Sampai Kepada Keinginan Kemauan Kerelaan Untuk Bekerja Dalam Kebun Anggur Tuhan Itu Hingga Akhirnya Mencapai Akhir Kehidupan Yang Sejati Itu Saudara Dan Terkasih Kita Bukan Hanya Ciptaan Allah Kita Bukan Hanya Orang-orang Yang Adalah Pekerja Allah Kita Bukan Hanya Orang-orang Upahan Allah Tetapi Kita Adalah Teman-teman Kita Adalah Sahabat Allah Sendiri Dalam Bekerja Di dunia Ini Menggunakan Anugerah Allah Untuk Mengambil Bagian Dalam Karnia Yang Agung Semoga Semoga Dalam Kehidupan Bersama Ini Kita Membangun Persahabatan Kita Membangun Pertemanan Sehingga Segalanya Tidak Kita Ukur Dengan Keuntungan Dan Kerugian Materi Tetapi Kita Mengukurnya Sebagai Cara Kita Kerelaan Kita Untuk Bersama-sama Entah Yang Terdahulu Maupun Yang Terkemudian Entah Yang Kelihatan Sangat Hebat Atau Sangat Sederhana Tetapi Kita Sungguh-sungguh Mengambil Bagian Dalam Kebur Anggur Tuhan Itu Dan Dengan Demikian Kita Suatu Saat Mendapatkan Upahnya Yang Sama Dengan Semuanya Yakni Kehidupan Kekal Di Surga Amin Par Amin Tuhan Du D Terima kasih.